Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Denizar Abdurrahman Miroj Dosen dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga Pada kesempatan kali ini Saya selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam Akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini Dalam mendukung profil lulusan Program Studi Ekonomi Islam Mahasiswa harus memiliki wawasan dan pengetahuan sejarah Tentang bagaimana pemikiran ekonomi Islam ini berkembang Dengan mengetahui wawasan dan pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam Lulusan dapat mengambil pelajaran, ilmu, serta hikmah atas apa yang telah terjadi Untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan pendukung analisis Pemecahan pemasangan ekonomi yang terjadi di masyarakat nantinya Oleh karena itu, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini Merupakan mata kuliah dasar yang wajib diambil oleh seluruh mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Air Langga Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini Adalah mahasiswa mampu menafsirkan pemikiran ekonomi Islam Sejak zaman Nabi Muhammad SAW Sampai pada ekonom muslim kontemporer Menggunakan sumber Al-Quran dan hadis serta fakta sejarah Dengan baik dan tepat Mata kuliah ini membahas tentang sejarah pemikiran dan sejarah perekonomian Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa Urasyidin Serta konsep pemikiran ekonomi Islam periode klasik dan kontemporer Adapun penekanan pada perkulian ini Ada pada konsep pemikiran ekonomi Islam beserta para tokohnya Mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini dilaksanakan pada semester 4 Dan menjadi mata kuliah wajib dengan jumlah beban studi sebesar 3 SKS Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini selain saya Ada Ibu Dr. Sri Heria Ningrum, MSI Kemudian beliau juga sekaligus sebagai PJMK atau penanggung jawab mata kuliah Sejarah pemikiran ekonomi Islam ini Nah, salah satu topik yang saya ajarkan pada mata kuliah ini adalah Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa klasik periode pertama Di bagian yang kedua Nah, capaian mata kuliah pada topik ini adalah Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep ekonomi Islam tradisi masa klasik Berdasarkan tokoh-tokohnya dengan baik dan tepat Nah, pentingnya mata kuliah ini ternyata kurang disambut dengan baik oleh para mahasiswa Pasalnya, berdasarkan hasil survei kepada mahasiswa dapat disimpulkan Bahwa pembelajaran pada mata kuliah ini belum optimal Baik dari segi antusiasme mahasiswa saat proses pembelajaran Maupun pemahaman mahasiswa sendiri pada materi-materi yang diajarkan Sebagian besar mahasiswa merasa bosan saat proses penyampaian materi Dan berdampak pada apa hasil evaluasi pembelajaran Maka berdasarkan survei dan analisis yang saya lakukan Menunjukkan bahwa belum optimalnya proses pembelajaran di mata kuliah ini Disebabkan oleh dua faktor Pertama, metode pembelajaran selama tiga kali alokasi tatap muka Yaitu total 150 menit Menggunakan teacher-centered learning atau metode klasikal Dengan penugasan reading assignment berupa tugas kelompok presentasi Dari pekan pertama hingga pekan terakhir pertemuan Hal ini membuat mahasiswa kurang antusias Kemudian yang kedua, mata kuliah ini bukan merupakan mata kuliah baru Sehingga perangkat dan administrasi pembelajaran telah tersedia Namun beberapa tahun terakhir tidak terlihat adanya inovasi pembelajaran Dalam komponen perangkat pembelajaran tersebut Berdasarkan permasalahan tersebut Saya kemudian mengusulkan perubahan pada rencana pembelajaran semester Dan mengubah metode pembelajaran yang ada pada mata kuliah Sejarah pembangkiran ekonomi Islam ini Menjadi blended learning Berbasis student-centered learning Blended learning ini mengombinasikan pembelajaran daring dan luring Dengan penggunaan media situs learning management system universitas atau LMS Kemudian slide powerpoint serta tayangan video singkat Sejarah pemikiran tokoh ekonomi Muslim Dan virtual Zoom meeting Serta proyektor Ada pun interaksi Interaksi pembelajaran dalam metode student-centered learning yang dilakukan Salah satunya adalah collaborative learning Dengan menggunakan permainan card short Yang berisi tentang para tokoh Beserta pemikiran ekonomi Islamnya Ada pun pembagian kelompok juga lebih menarik Karena menggunakan media enam jenis permain yang berbeda Untuk membagi mahasiswa ke dalam enam kelompok yang berbeda Tanpa mereka sadari di awal bahwa Sejak mereka memilih permain itu Adalah mereka sedang memilih kelompok mereka Nah, sebelum perkuliahan dimulai Pada pertemuan sebelumnya Saya telah memberikan penugasan mandiri reading assignment Agar mahasiswa melakukan perbandingan konsep Pemikiran antar tokoh ekonomi Islam pada masa klasik Periode pertama ini Dan kemudian saya membagi waktu tata muka Kedalam tiga sesi 50 menit masing-masing Dengan alokasi Pertama, pelaksanaan pre-test dan post-test Serta pengisian kuisioner Itu total sekitar 50 menit Kemudian yang kedua penyampaian materi secara klasikal Itu total juga 50 menit Serta yang terakhir adalah pelaksanaan permainan card short Atau teams games Di sini 50 menit juga Nah, pada saat implementasi Saya mengadakan quiz post-test Dengan bantuan platform quiz online kahut.com Yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran Dan mengukur pemahaman mahasiswa Pada topik tersebut Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di Mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam Pertemuan ke-7 Hari ini kita akan membahas tentang Pemikiran ekonomi Islam di masa klasik Periode pertama Dan bagian dua ini Setelah pekan lalu kita membahas bagian satu Karena ada sangat banyak sekali Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam Maka kita perlu membaginya Jadi dua bagian Di periode pertama ini Bagian kedua ini Kita akan membahas sekitar enam Ada enam tokoh Beserta pemikirannya Juga karya-karya yang dihasilkan apa saja Kita akan bahas pada pertemuan hari ini Oke yang pertama Langsung saja ya Kita masuk pada tokoh pertama Di sini ada Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Beliau lahir di Bahrah Di Provinsi Khurasan Barat Laut Afganistan sekarang ini Tahun 154 Hijri Dan beliau Khurasan ini dekat dengan Baghdad Beliau punya nama asli Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Azdi Wafat tahun 224 Hijri Jadi ini masih pada masa Kehalifahan Abasyah Di awal-awal Kehalifahan Abasyah Jadi beliau Usia 20-an itu pergi ke Kufah Basroh dan Baghdad Untuk belajar Tata Bahasa Arab Kiro'ah, Tafsir, Hadis, dan Fekih Dimana tidak dalam satu bidang pun Dia bermazhab Tetapi mengikuti dari paham Tengah campurannya Itu Beliau tidak bermazhab ke satu Kita tahu bahwa ada Empat mazhab besar Shafi'i Hanafi, Shafi'i Hambali, dan Maliki Tapi beliau Pahamnya tengah-tengah Campuran Pada tahun 192 Sampai 210 Hijri Beliau ditunjuk Sebagai kodi di Tarsus Oleh gubernur Untuk Provinsi Tuhur Yaitu Ushabid Ibn Nasr Ibn Malik Dan tinggal Beliau pernah tinggal di Badat Selama 10 tahun Kemudian pada tahun 219 Hijri Beliau berhaji Dan tinggal di Mekah Sampai beliau wafat Beliau berhasil Menghasilkan karya Ada sekitar 20 Karya Baik dalam bidang Ilmu Nahwu Kiro'ah, Fekih, Syair, dan lain-lain Karena apa? Sepertiga malam beliau Dipakai untuk Setelah sholat malam Beliau digunakan untuk menulis Untuk menulis buku Untuk menulis kitab Nah Itu adalah hikmah Yang mungkin bisa kita ambil Dari kisah hidup Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Yang terbesar dan terkenal Adalah kitab Al-Amwal Kitab Al-Amwal Tentang apa kitab ini? Ini sebagian besar dari kita Sudah tahu ya Bahwa kitab Al-Amwal ini Termasuk rujukan Rujukan dari Mata kuliah Mata kuliah di Kewangan publik syariah Kewangan publik syariah Di mata kuliah lain Membahas tentang Kewangan negara dalam Islam Sejarah perekonomian Dari paruh Pertama abad Kedua hijriah Kemudian rangkuman Tradisi asli dari Nabi Serta asar para sahabat Dan ta'id ta'bin Tentang masalah ekonomi Kemudian rangkuman itu Mengenai keuangan publik Dan dapat dibandingkan Dengan kitab Al-Khorosnya Abu Yusuf Sebenarnya lebih tepat Karyanya Abu Ubaid ini Khususnya di kitab Al-Amwal Disebut sebagai VK ekonomi Ini mungkin kalian juga Pernah mendengar Kitab VK ekonominya Umar bin Khotob Nah Abu Ubaid pun juga punya Karya tentang VK ekonomi Yang menjelaskan apa Upaya pengembangan Dan pembangunan Institusi ekonomi Bagi kebutuhan Kehidupan manusia Masuk ini Nah asas yang harus Diusung tinggi Dalam kebijakan ekonomi Ini adalah Yang berkeadilan Bagi publik Nah maka Teman-teman disini Adik-adik disini Semuanya Nanti ketika Mungkin barangkali Kalian akan Ada yang menjadi Pejabat Maka perlu Untuk menghatamkan Salah satu kitabnya Abu Ubaid ini Kitab Al-Amwal Supaya apa? Supaya kita Punya sikap Dalam mengambil Keputusan Ketika kita menjabat Di masyarakat Itu Asas yang kita gunakan Dalam kebijakan ekonomi Kita adalah Berkeadilan Bagi publik Yaitu bagi masyarakat Kemudian pandangan Ekonomi Abu Ubaid disini Filosofi hukum Dari sisi ekonomi Ada banyak sekali Ada banyak sekali Pada intinya adalah Menekankan keadilan itu Sebagai prinsip utama Itu yang paling Dasar Dalam Mengambil kebijakan Dalam pemerintah Atau negara Dalam hal ini Mengambil kebijakan Ekonomi Kemudian Banyak hal disini Ada Khalifah diberikan kebebasan Membuat kebijakan Asal didasarkan Pada ajaran Islam Tentu ya Ini secara umum Pasti berlaku Mengakui otoritas Khalifah Otoritas Khalifah Kemudian berpendahanan Negara tidak boleh Disalahgunakan Untuk kemudian Membadi penguasa Tarif pajak tanah Dan Poltex Yaitu memperhatikan Kapasiti Tupainya non-muslim Dan kepentingan Para penerima muslim Tarif pajak kontraktual Ini tidak dapat dinaikkan Tapi dapat diturunkan Jika terjadi Ketidakmampuan Membayar serius Ini Pajak kontraktual Yang diterapkan Di Salah satu pemikiran Abu Ubat Yang kemudian Diterapkan di masa itu Kemudian pengumpulan jizya Khorej, usir Atau zakat Ini tidak boleh Menyiksa subyeknya Karena Kita tahu Artinya disitu ada Non-muslim dan muslim Yang menjadi objek Kalau hari ini Kita objek pajak Kita model pajaknya Karena ada banyak Ada zakat Usir Khorej, jizya Dan sebagainya Kemudian berupaya Menghentikan diskriminasi Atau penindasan dalam pajak Berupaya menghentikan Terjadinya penindahan pajak Ini kepemilikan Dalam pandangkan Kebijakan perbaikan pertanian Ini ada beberapa hal Persyaratan untuk ditanami Dibabaskan dari kewajiban Membayar pajak Ini sebagai insentif Untuk meningkatkan Apa? Produksi pertanian Kemudian Jika dibiarkan Menganggur tanah itu Selama tiga tahun Bertutut-tut akan didenda Dan kemudian Akan dialihkan Kepemilikannya oleh Khalifah Bahkan tanah guru yang termasuk Dalam hima Pribadi dengan maksud Untuk reklamasi Jika tidak ditanami Dalam periode yang sama Dapat ditempatkan oleh orang lain Dengan proses yang sama Sumber publik Seperti air Padang rumput Dan tambah minyak Tidak boleh dimulapoli Seperti padar hima Tokoh yang kedua Yaitu Yahya bin Umar Yahya bin Umar ini Lahir di Cordoba Lahir di Cordoba Sekarang Cordoba Spanyol Tahun 213 Hijriah Merupakan Fukoha Mazhab Maliki Pengajar di Jami Al-Khoyrwan Beliau Disini makanya Beliau punya Gelar Al-Andalusia Karena dari Andalusia Pernah terjadi konflik Antara Fukoha Maliki Dan Fukoha Hanafiah Karena dipicu Bersaing memperbutuhkan Pengaruh dalam pemerintahan Di masa itu Di Andalus Kemudian Yahya bin Umar ini Pergi dan menetap Disausah Mengajar di Jami Al-Ashab Hingga akhir hayatnya Wafat di Sekitar 289 Hijriah Nah Yahya bin Umar ini Punya kitab Namanya Ahkam Al-Suk Ahkam Al-Suk Ini kitab yang berasal Dari bendera Afrika Pada abad ke-3 Hijriah Ini merupakan Kitab pertama Di dunia Islam Yang khusus Membah Hizbah Dan berbagai hukum pasar Penulisan kitab ini Dipengaruhi oleh Situasi kota Kairuan Yang mana kota tersebut Memiliki institusi pasar Yang permanen Sejak tahun 155 Hijriah Dan para penguasa ini Sangat memperhatikan Keberadaan institusi pasar Bahkan pada tahun 234 Hijriah Konun Penguasa lembaga Peradilan kota tersebut Mengangkat seorang hakim Yang khusus Menangani Permasalan pasar Ini Semacam Lembaga Hizbah Kalau di masa Rasulullah Dan para sahabat Nah Penulisan kitab ini Dilatar belakangnya Oleh dua persoalan Yang pertama itu Hukum Syarok Tentang perbedaan Kesatuan Timbangan Dan takaran perdagangan Dalam satu wilayah Kemudian hukum syarat Tentang harga gandum Yang tidak terkendali Akibat pemberlakuan Liberalisasi harga Ya kan Pembebasan harga Artinya Sehingga dikhawatirkan Dan menimbulkan Kemandorotan Bagi konsumen Kalau kita hari ini Bukan gandum mungkin ya Beras gitu kan Nah beras ini kan Ada harga Eceran tertinggi Biasanya kan Diberlakukan Karena ini kan Kaitannya dengan Makanan pokok ya Makanan pokok Sehingga harus Dilakukan Pembatasan ya Supaya tidak Terjadi Kemudorotan Bagi konsumen Bagi rakyat Nah diajarkan Pertama kali Di kota Sausah Aktivitas ekonomi Ini beberapa Pemikiran Yahya bin Umar ya Aktivitas ekonomi ini Yang dilakukan oleh Muslimin Itu merupakan bagian Yang tidak Terpisahkan dari Ketakuan seorang Muslim kepada Allah Ini asas Dalam perekonomian Islam Nah ini Yang harus dipahami Oleh semua Orang ya Semua Muslimin Yaitu adalah ini Asas ketakuan Seorang Muslim Kepada Allah Kemudian Apa Selanjutnya Keberkahan Itu akan selalu Menyertai orang-orang Yang bertakwa Dalam Quran Selanjutnya Penetapan harga Atau tasir Merupakan tema sentral Dari kitab Al-Ahkam As-Suk Penetapan harga Tidak boleh dilakukan Ini hujah Atas berbagai hadis Nabi Antara lain yang Dibadikan oleh Abu Daud Dari Anas Yahya bin Umar Juga melarang Melarang Kebijakan penetapan harga Melarang intervensi Harga Ketika Harga-harga itu Naik Ketika harga-harga itu Naik Tetapi Kenaikan harga itu Semata-mata Sebenarnya Hanya Hasil interaksi Antara Permintaan dan penawaran Jadi Penawaran dan permintaan Alamiah Nah maka Pemerintah dalam hal ini Tidak boleh intervensi Dia tidak boleh Melakukan intervensi Ketika Inflasi alamiah terjadi Hal ini akan berbeda Jika Kenaikan harga Karena ulah manusia Atau human error Nah ini biasanya ada pada apa Pada sisi Supply Pada sisi supply Sisi supply itu bisa Atau sisi ini Penawaran Itu Misal Produksi Dalam produksi itu Kemudian Melakukan kecurangan Atau melakukan Sesuatu yang tidak halal Atau melakukan penimbunan Sehingga Ini adalah apa Ini adalah human error Atau kesalahan manusia Maka Harga-harga yang naik Ketika itu terjadi Yang disebabkan Karena kesalahan manusia Maka Dalam hal ini Pemerintah bisa intervensi Nah ini ya Kecuali dua hal Yang sudah saya jelaskan tadi Tidak memperdagangkan Bahan tentu yang sangat Dibutuhkan masyarakat Artinya bahan pokok Kemudian yang kedua adalah Praktik siasa al-irror Atau banting harga Atau damping Yang dapat menimbulkan Persaingan yang Tidak sehat Serta dapat mengacaukan Stabilitas harga Pasar Dalam hal ini Pemerintah Berat-berat-beratakan Para pedagang Untuk menaikkan kembali Harganya sesuai Harga yang berlaku Di pasar Nah Kenaikan harga Yang diakibatkan Dari ikhtikar dan damping Yang tadi sudah kita bahas Maka kebijakan pemerintah Adalah mengembalikan Tingkat harga Pada equilibrium price Pada tingkat harga Yang seimbang Kemudian Tokoh yang ketiga Adalah Ahmad bin Hambal Ini Beliau adalah Ini nama beliau Ahmad bin Hambal Bin Hambal Abu Abdillah Ashabani Pemimpin keempat Sekolah Hukum Islam Artinya Beliau ini adalah Salah satu Dari keempat Mazab Maksudnya Pemikiran ekonominya Yang pertama Mengabdasi pendirian Yang lebih fleksibel Dan realistis Tentang perubahan Isu ekonomi Kemudian Pandangan Ahmad Yang mewakili Pensekentahan Islam Dalam memenangkan Persaingan yang adil Di dalam pasar Kemudian Melarang Pertindakan yang akan Mengenangkan Sesuatu yang tidak Menyenangkan Dan menginginkan Agar hukum Mengenangani Kasus dunia Untuk mencegah apa Monopoli dan praktik Yang tidak menyenangkan Lain Kemudian Yang keempat Ahmad cenderung Mengkui kebebasan Maksimal Dalam kontrak Dan perusahaan Yaitu Ahmad bin Hambal Kemudian Yang kelima Mengajibkan Pemilik rumah Untuk menyediakan Penampuan bagi mereka Yang tidak memiliki Tempat beristirahat Tokoh yang selanjutnya Ada Harith bin Asad bin Al-Muhasibi Beliau adalah penulis Buku Al-Makasib Yang membahas Cara memperoleh Pendapatan sebagai Mata pencarian Melalui perdagangan Industri dan Kegiatan ekonomi Produktif lainnya Pemikiran ekonomi Dari Harith bin Asad al-Muhasibi Antara lain Satu Pendapatan Harus diperoleh Dengan cara yang baik Dan tidak melampaui Batas atau belertian Yang kedua Lapa dan empat Tidak boleh dibungut Atau Dibayarkan secara zolim Yang ketiga Menarik Dari kegiatan ekonomi Bukanlah sikap muslim Yang benar-benar islam Artinya Sudahlah Saya ibadah saja Apa ini dunia Saya enggak tertarik Itu enggak boleh Beliau Enggak boleh Kita kemudian menarik diri Itu kan pernah terjadi Di masa Rasulullah Ada seorang sahabat Yang kemudian Cuma di masjid saja Dari pagi sampai Sore Sampai malam Itu sampai ditegur Sama Rasul Dan para sahabat Ini kenapa kamu Kok enggak Di masjid terus Ibadah Enggak boleh seperti ini Kamu harus ikut Kegiatan ma'amalah Jadi itu dasarnya Kemudian yang keempat Ada menganjurkan masyarakat Agar saling bekerja sama Ini yang kemudian Menjadi sepenuhnya Spirit Spirit di ekonomi islam itu adalah Kerjasama antar muslimin Kemudian yang kelima Mengutuk pengedagang yang melanggar hukum Di mencari keuntungan semata Tokoh selanjutnya ada Ibnu Miskawe Nama beliau adalah Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaakob bin Miskawe Penulis buku Tahadib Al-Akhlaq Yang banyak berpendapat Dalam tataran filosofis etis Jadi di buku beliau Tahadib Al-Akhlaq ini Beliau banyak pendapatnya itu Di tataran filosofis etis Karena beliau Berupaya untuk apa Mensintesiskan Mensarikan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran islam Pemikiran beliau tentang apa Ada membahas pertukaran Bank dan jasa Serta peranan uang Kemudian manusia Sebagai makhluk sosial Membutuhkan satu sama lain Untuk memenuhi kebutuhan Barang dan jasa Kemudian peran uang Sebagai alat penilai Penilaian dan penyeimbang Kemudian ada emas Dan malah ini dinar Merupakan bentuk uang Yang dapat ditirma serlos Dan menjadi Substitusi atau muawit Dapat menjadi Pengganti bagi semua jenis Barang dan jasa Karena sifatnya apa Tahan lama Mudah dibawa Tidak dapat di korup Atau inkorup Simpel Kemudian dikendaki banyak orang Dan orang senang melihatnya Nah yang terakhir Adalah Al-Mawardi Kita tokoh terakhir ini Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i Penulis Al-Ahkam Al-Sutwaniya Pakar dari Kuku Syafi'i'ah Pemikiran ekonomi Beliau Yaitu Institusi negara Dan pemerintahan Bertujuan untuk Melihara urusan dunia Dan agama Fungsi pemerintah Dan negara Yang diberikan pada Kepala negara Adalah untuk Mesejahterakan Rakyatnya Baik secara spiritual Ibadah Ekonomi politik Dan hak Adami Atau privat Secara berimbang Dengan hak Allah Atau hak publik Kemudian yang ketiga Adalah termasuk Mengatur apa Pemikiran beliau itu Pengelolaan harta Lalu lintas hak Dan kepemilikan Atas harta Perniagaan produksi Barang dan jasa Distribusi dan konsumsi Baik Itu ya Enam tokoh Kita telah pelajari Hari ini Di pertemuan ketujuh Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Periode klasik Yaitu Pasca Hulafa Rasidin Bagian kedua Ini periode pertama Bagian kedua Oke Demikian Perkulian Dari saya Sebelum kita Tutup perkulian ini Maka Kita akan ada kuis Melalui kahut Silakan nanti Teman-teman Bisa buka Menyiapkan Devicenya Sebentar saya Akan buka kahutnya Saya akan stop share Sudah kelihatan ya Kahutnya Di layar Kalian Sudah terlihat pak Oke Silakan Bisa Dibuka Kahut Dotitnya Kemudian Masukkan Game pinnya Oke Aziz sudah masuk Aziz Siap Tama sudah masuk Terima kasih Dimas sudah masuk Oke Anzili sudah masuk Nadila sudah masuk Oke Kita akan mulai ya Semuanya sudah Sudah masuk Kita start Ada sekitar Lima soal Masing-masing soal 20 detik Penulis buku Al-Ahkam Al-Sutaniyah Penulisnya adalah Almawardi Kita lanjut Next Pendapat penulis pada Tetanah Filosofis Etis Untuk menyesuaikan Pandangan-pandangan Aristoteles Jangan-jangan Islam Ini ada pada Kitabnya Siapa Oke Ini ada pada Kitab Tahdib Al-Ahlak Kita lanjut Penulis buku Tahdib Al-Ahlak Barusan pemikirannya Kemudian sekarang Kitabnya Siapa penulisnya Oke Kita lanjut Dimas masih memimpin Oke Pada pemikiran Yahya bin Umar Kenaikan harga Karena istikah Dan damping Maka sesuai Penghidupan Pinta adalah Apa yang harus dilakukan Oke Lanjut Dimas masih memimpin Pertanyaan Terakhir ini ya Kebijakan intervensi Tidak boleh dilakukan Jika kenaikan harga Terjadi karena Penawaran dan perintahan Yang alami Ini pemikirannya siapa Terima kasih Oke Yahya bin Umar Oke kita lihat Siapa yang Tiga Nadilah Di tempat ketiga Di tempat kedua Ada Aziz Oke Di tempat pertama Ada Dimas Oke Selamat Saya sampaikan Nanti Biasanya Biasanya Kalau ada Kalau di mata kuliah Ada ini Hadiah Baik teman-teman Yang menang Kuis Atau Juara Oke Terima kasih Mungkin Perkulian pada hari ini Cukup Sekian Mohon maaf Ada kekurangan Atau Kalau misalnya Ada sesuatu Yang perlu Diskusikan Lebih lanjut Bisa Feel free Untuk menghubungi saya Atau Diskusi di luar kelas Silahkan Saya open Buat Teman-teman semuanya Buat adik-adik disini Terima kasih Saya Perkulian pada hari ini Sebelum itu Apakah ada pertanyaan? Aman ya? Kalau aman pak Oke siap Terima kasih banyak Kita akhiri Dengan bacaan Kafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu ala ilaha ilaan Entah Astagfirullahaladzim Terima kasih Atas Kehadirannya Dan atas perhatiannya Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Pak Denizhar Sama-sama Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih